Halo Bunda, kali ini aku mau share resep dan cara membuat lapet pulut khas Batak Lapet pulut ini salah satu makanan tradisional dari suku Batak ya Seperti biasa, resep lengkapnya ada di description box ya Pertama, kita buat inti kelapanya dulu Aku mau buat yang pakai gula putih dan gula merah, jadi kelapanya dipakai setengahnya dulu Nah, ini dia bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat inti kelapa Kelapanya digongseng sebentar dengan api kecil, 1 menit cukup Lalu masukkan air kelapa, sekitar 5-6 sendok makan Kemudian masukkan gula pasir dan juga sejumput garam Lalu aduk sampai semua tercampur rata Manisnya sesuaikan dengan selera kalian ya Masak dengan api kecil sampai gula mencair Nah, gulanya sudah larut dan caramelize Kalau sudah seperti ini, inti kelapanya sudah siap digunakan Selanjutnya, kita buat inti kelapa yang pakai gula merah Stepnya masih sama seperti sebelumnya Untuk yang pakai gula merah, kita pakai airnya sedikit saja Karena gula merahnya nanti akan meleleh, jadi tidak perlu banyak air Jika sudah seperti ini, inti kelapanya sudah siap digunakan Masukkan tepung ketan dan tepung beras dalam satu wadah Masukkan gula Masukkan air sedikit demi sedikit Dan sambil diuleni Leni sampai kalis Sebelum kita cetak Masukkan air ke dalam kukusan Karena kita akan langsung susun ke dalamnya Nah, kalian bisa rasa ya Kalau adonannya sudah bisa dibentuk, maka jangan dikasih air lagi Setelah itu, kita bentuk bulat adonannya Lalu pipihkan Masukkan inti kelapa sesuai selera kalian Tapi jangan terlalu banyak, nanti susah untuk ditutup Setelah ditutup, bentuk bulat lagi sampai dia mulus Nah, sebelum itu, bersihkan daun pisang dan olesi dengan minyak goreng Supaya adonan tidak lengket Setelah itu, masukkan adonan Lalu bungkus dengan rapi Ulangi step tadi sampai adonan habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau sudah, adonan siap dikukus Kukus selama 30 menit dengan api sedang cenderung besar Setelah 30 menit, coba satu dulu untuk memastikan sudah matang atau tidak Terima kasih telah menonton! Bisa dilihat, abet kulitnya sudah matang ya Dan api sudah bisa dimatikan Teksturnya kenyal dan tidak terlalu lembek Juga rasanya pas tidak kemanisan Nah, itu dia cara membuat lapet kulit khas Batak Bahannya sederhana dan cara buatnya juga tidak ribet ya So, selamat mencoba semuanya!